Tokoh besar jilid sembilan. Sudah tentu Cinko harus mencobanya. Baru dia angkat tangan dan mendorongnya perlahan, daun pintu lantas terbuka. Sudah tentu Diansusi tidak percaya akan kenyataan ini, teriaknya, pintu ini terang terkunci dari luar, pasti tidak salah, bagaimana juga pintu sudah terbuka dengan mudah dia bisa keluar, hal ini membuatnya riang. Tapi dia masih uring-uringan. Hatinya amat penasaran. Cinko menghela nafas, katanya, umpama benar pintu ini tadi terkunci dari luar, sekarang sudah terbuka, hayolah keluar, aku tidak mau, kenapa tidak mau Cinko melengat? Kau memfitnah aku? Kau kira aku menipumu selamanya aku tidak pernah beranggapan demikian, apapun yang kau katakan selamanya ku percaya Diansusi menyengir tawa, tapi lekas sekali mengerut kening, katanya, siapa yang mengunci pintu? Kenapa kelakuannya tidak genah asal menemukan orang itu? Kau bisa tanya kepadanya, benar, kita harus temukan dia, aku ingin kompes keterangannya, tanpa menunggu Cinko menyuruhnya, segera dia beranjak keluar lebih dulu. Hawa di luar memang lebih segar, tiga cangkir teh tetap berada di meja seperti tidak pernah disentuh orang. Tentunya air tehnya sudah dingin. Dengan keadaannya sekarang ingin rasanya dia tenggak habis ketiga cangkir teh ini, namun dia sudah tambah pengalaman, terpikir olehnya. Bila air teh ini beracun, baru saja dia hendak panggil Cinko, tahu-tahu Cinko sudah berdiri di sebelahnya dengan mendelong. Hai, kenapa melamun? Apa yang kau pikir sentak Diansusi? Aku sedang pikir, care bagaimana kita harus keluar, memangnya, keluar mencari orang yang mempermainkan kita itu, terpikir olehnya pintu di kamar ini tadi pun terkunci dari luar, tadi dia pun tak kuat mendorongnya terbuka. Kali ini dia tidak suruh Cinko mencobanya, dia sendiri yang akan mendorongnya. Betul juga dengan sekali dorong tanpa pakai tenaga daun pintu sudah terbuka. Serta pintu terbuka sungguh kaget dan melongo dibuatnya, dari luar kumandang banyak suara aneh dan gaduh. Mimpi pun takkan pernah terpikir olehnya, bakal mendengar suara-suara ini pula. Baru saja pintu terbuka segaris, dari luar kumandang berbagai suara, ada suara dadu, suara kartu dikocok, suara rolet berputar, gelak tawa bagi yang menarik uang, helaan nafas bagi yang kalah main. Di sini memang sarang judi, adalah jamak kalau mendengar suara-suara itu. Tapi bukankah sarang judi ini sudah bubar? Bukankah tadi sudah berubah jadi biara hwasyo? Dan hwasyo hwasyo itu sudah pergi seluruhnya. Tak tahan hampir di ansusi menjerit keras, dengan keras daun pintu di adorong. Tak tahan akhirnya ia benar-benar menjerit keras. Jelas dan gamblang, di luar adalah sarang judi, bukan darah dan bukan lagi rumah kosong. Sinar lampu terang-benarang, berbagai manusia sama gembira berjudi, melulu tiada hwasyo. Sarang judi yang tadi lenyap secara misterius, kini mendadak muncul pula secara misterius pula. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Siapa yang bisa menjelaskan? Lampu dipasang terang-benarang di sarang judi ini, setiap meja penuh sesak para penjudi yang berdesakan. Begitulah pemandangan umum dalam setiap sarang judi di seluruh dunia. Tapi melihat keadaan ini kejut di ansusi lebih besar dibanding waktu sarang judi ini penuh dihuni sekian banyak hwasyo. Lama sekali dia menjublek di tempatnya baru berpaling, Cinko berdiri di belakangnya, mulutnya ternganga lebar, matanya melotot, mimik mukanya seperti orang yang ditendang perutnya. Dengan lidahnya di ansusi membasahi bibirnya yang kering, katanya tersendat. Apa yang kau lihat sarang, sarang judi yang amat ramai, benarkah kau melihatnya Cinko menyengir tawa, katanya, siapa tahu benar atau tidak. Hanya setan yang tahu, baru saja di ansusi hendak mengomel, tiba-tiba dilihatnya seseorang tengah melangkah mendatangi dengan muka berseri. Seorang yang berpakaian perlenteh, tangannya membawa pipa changklong, perawakannya tinggi gede, selebar mukanya penuh dihiasi berwok lebat, dilihat dari gayanya berjalan, orang akan tahu bahwa kuda-kuda silat orang ini amat hebat. Belum orang mendekat di ansusi sudah memapak maju, tanyanya, sudah berapa lama sarang judi ini dibuka? Agaknya orang ini merasa pertanyaan ini amat lucu, dengan seksama dia awasi di ansusi naik turun, baru menjawab dengan tertawa, di saat perjudian ini dibuka, mungkin Nona masih horok, sedapat mungkin di ansusi menahan gejolak hatinya, Katanya, sejak sarang judi ini dibuka, kau sudah berada di sini orang itu tertawa lebar, sahutnya, tamu pertama yang mengunjungi sarang judi ini adalah aku sendiri, jadi kau selalu berada di sini kecuali saat tidur, aku selalu berada di sini, siang hari tadi biasanya setiap siang aku pasti tidur, tapi hari ini kebetulan kedatangan beberapa tamu, terpaksa aku harus menemani mereka di sini seharian, dengan kencang di ansusi mengepalkan kedua tangannya, tiba-tiba dia berpaling, katanya, kau, kau dengar apa yang diakatakan muka cinko memutih, dengan langkah lebar dia menerobos maju, bentaknya beringas, lebih baik bicara lah yang jujur, orang itu unjuk rasa kaget, katanya, kenapa aku harus bicara tidak jujur siapakah kau sebenarnya, aku si kim, si kim, pernah apa kau dengan kim to ahucu orang itu mengelus berwoknya yang lebat sambil menjawab dengan tertawa, chai he inilah kim to ahucu adanya, tak tahan lagi di ansusi, teriaknya keras, kau bukan kim to ahucu, pasti bukan, lalu aku siapa kalau bukan kim to ahucu aliasi berwok emas agaknya orang ini pun, terkejut, peduli siapa kau, yang terangkah bukan si berwok, seru di ansusi, karena ribut-ribut ini, orang mulai berdatangan merubung, tampak oleh di ansusi orang-orang yang merubung di sekelilingnya semua memiliki wajah aneh yang jelek dan berseritawa kepadanya, maka laki-laki berwok menanya, dari mana nona tahu kalau aku bukan si berwok karena aku kenal si berwok, dia tidak punya berwok, sehelai pun tiada, laki-laki itu tiba-tiba tergelak-gelak, serunya dengan menuding yang susi, nona ini bilang si berwok tidak punya jenggot, seluruh hadirin iiku tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka mendengar lelucon yang menggelikan, kim to ahucu masa tidak punya jenggot, jikalau dia tidak punya jenggot, kenapa dinamakan kim to ahucu aliasi berwok-gelak tawa mereka menusuk pendengaran, hampir gila di ansusi dibuatnya, dengan seluruh kekuatannya dia menjerit, bukan saja kim to ahucu tidak punya berwok, malah sudah menjadi huwasyo, mendengar ucapannya, tawa orang banyak semakin menjadi-jadi, ada yang terpingkal-pingkal memeluk perut, ada yang saling hantam, ada pula yang terkencing-kencing. Kalau kim to ahucu jadi huwasyo, laki-laki di kolong langit semuanya bakal jadi huwasyo juga, kalau nona ini tidak salah melihat orang, tentu dia kesurupan setan, atau otaknya sudah sinting, keruan di ansusi berjingkrak gusar, dan beratnya, sedikitpun aku tidak sinting, ingatanku masih segar, pasti takkan salah, aku melihat dengan metu kepalaku sendiri, kau melihat apa tanya si berwok. Melihat si berwok acukur gundul jadi huwasyo, laki-laki sehat walafiat kenapa harus jadi huwasyo karena ada orang memaksanya. Siapa yang memaksanya seorang, seorang huwasyo, gelak tawa orang banyak semakin keras dan berkumandang dalam gedung besar ini, semakin menusuk kuping, di ansusi semakin bingung dan terasa pening kepalanya. Sekonyong-konyong seorang bertanya, katamu seorang huwasyo suaranya rendah dan datar, kedengarannya tidak berteriak keras, tapi di tengah gelak tawa orang banyak, setiap hadirin mendengar jelas suara pertanyaannya, seolah-olah orang ini berdiri di pinggir telinga mereka. Seorang yang mengerti ilmu silap pun akan tahu, bahwa pembicara ini memiliki lukang yang maha hebat. Orang yang semula merubung bundar seketika menyiap minggir, serempak mereka berpaling ke arah datangnya suara, baru sekarang mereka lihat orang yang bertanya ini adalah seorang huwasyo juga. Hwasyo ini bertubuh kurus pendek, mukanya kuning seperti orang sakit, duduk di sana kelihatan seperti anak kecil. Tapi siapapun yang mengawasinya, tiada satupun yang mengandung rasa hina atau memandang rendah. Bukan lantaran sepasang biji matanya yang tajam berkilat, bukan lantaran ada dua huwasyo setengah umur bermuka kering dan bersikap prihatin berdiri di belakang huwasyo cilik itu. Tapi juga bukan lantaran jubah para huwasyo ini dibuat dari kain yang berkualitas tinggi, bukan lagi karena tasbih di tangannya yang bergerak-gerak itu semuanya mengeluarkan sinar cemerlang. Apakah sebabnya, tiada orang tahu, yang terang siapapun meski hanya sekilas melihatnya, dalam hati tanpa sadar lantas timbul rasa hormat kepada dia. Demikian juga di Ansusi. Meski dia belum pernah melihat huwasyo ini, tidak tahu siapa dia sebenarnya, namun dalam sanubarinya dia sudah menebak orang tentu seorang huwasyo sakti berkepandayan tinggi. Adalah jama bagi huwasyo yang berkepandayan tinggi, seperti seorang pendekar besar, dimanapun dia berada selalu menjadi perhatian orang banyak. Anehnya tiada orang melihat sejak kapan ketiga huwasyo ini datang. Barusan kau tanya kepada ku tanya di Ansusi. Huwasyo tua kecil manggut-manggut, ujarnya, bukankah li si cu barusan menyebut seorang huwasyo benar, sahut di Ansusi. Huwasyo macam apakah dia huwasyo itu bermuka bundar, kalau tidak salah, pipinya masih ada lesung pipit. Berapa usianya? Usianya belum lanjut, tapi sikap dan bicaranya seperti bangkotan tua, apakah dia bersama seorang tosu? Bukan saja dengan tosu, masih ada lagi seorang si yu chai, di mana mereka sekarang si yu chai dan tosu? Entah di mana aku tidak tahu. Hanya huwasyo itu, sampai di sini dia menghirup nafas segar, katanya lebih lanjut, huwasyo itu sudah mati, muka kurus kering huwasyo tua tidak menunjukkan mimik perasaannya, tiba-tiba berkursi kayu merah yang dia duduki hancur berantakan. Namun huwasyo tua tetap duduk bergaya di tempatnya sekokoh gunung tanpa bergeming, jadi pantatnya tergantung di tengah udara. Sudah tentu semua hadirin mengkirit dan merinding, tiada orang berani tertawa lagi. Lama sekali baru terdengar huwasyo tua kecil buka suara pula, di mana dia mati. Dengan jari tangannya di ansusi menuding ke belakang pintu. Baru saja jarinya bergerak, dua huwasyo di belakang huwasyo tua tahu-tahu melambung ke atas terus melesat masuk ke sana. Terdengar angin meneru keras, pakaian orang sampai tertiup melambai, puluhan hadirin yang dekat pintu seperti diterpa angin kencang, ada pula yang topinya hampir copot. Dian susi melirik ke arah cinko. Rona muka cinko kelihatan prihatin, sapu tangan merah di lehernya sudah basah oleh keringat. Cepat sekali dua huwasyo gede pertengahan itu sudah beranjak keluar dari balik pintu sambil menggusur jenazah huwasyo bundar itu. Kelihatan kedua huwasyo ini sedang menahan emosi, namun sorot meti mereka jelas teramat marah dan berduka. Sekilas saja huwasyo tua cilik melihatnya lalu pejamkan meti, merangkap tangan bersabda Buddha memanjatkan doa. Waktu dia membuka mata pula, mendadak terasa oleh Dian susi sinar kilat yang cemerlang menyorot keluar dari bijai matanya. Tahu-tahu huwasyo tua cilik sudah berada di depannya, tanyanya dengan suara tandas, siapakah nama li si cuh Dian susi batuk-batuk dua kali, baru menjawab, aku si Dian, bernama Dian susi. Tenang dan sewajarnya saja huwasyo tua membuka mata mengawasinya dua kali, tiba-tiba sorot matanya dia alihkan kepada Cinko, tanyanya, dan siapa si cuh ini Cai Hai Cinko, sahut Cinko kalem. Hwasyo tua manggut-manggut, raut mukanya yang kuning seperti orang sakit tiba-tiba menunjukkan otot-otot hijau yang merongkol keluar seperti cacing berontak. Tapi suaranya masih mantap dan kering, baik, ilmu silat bagus, kepandayan lihai, memang tidak bernama kosong, tak tahan Dian susi menyeletuk, serunya, huwasyo ini bukan dia yang membunuh, jangankah salah menuduh orang, bukan dia yang membunuh, memangnya kau tanya huwasyo tua cilik. Mana mungkin aku, waktu aku masuk ke sana, dia sudah mati, masuk kemana masuk ke dalam rumah sana, waktu itu Cinko ini sudah berada di dalam rumah bukan tidak, dia masuk belakangan, baru saja masuk, si berwak tiba-tiba menyeletuk, di sana adalah kamar tidurku, tiada jalan lain, jikalau cintai hiap baru masuk, kenapa chai hei beramai tiada yang melihatnya dia bukan masuk dari sini, debat Dian susi. Si cu ini tadi sudah menjelaskan secara gamblang, demikian ujar huwasyo tua cilik, rumah itu tiada tembusan ke arah lain, dia, dia muncul dari bawah tanah, seru di ansusi. Dia tahu pembelahannya takkan dipercaya orang, maka segera dia menambahkan perjelasan, tadi siang waktu kita kemari, huwasyo ini belum mampus, di saat dia berbicara dengan kami, mendadak terjeblos ke bawah, lalu bagaimana selanjutnya tanya huwasyo tua cilik. Selanjutnya cinko ikut terjeblos masuk ke bawah juga. Waktu itu dalam rumah sudah tiada orang lain, huwasyo-huwasyo yang semula memenuhi rumah ini sudah pergi semua, maka aku lantas menyusul masuk mencari mereka, di dalam baru ketemu huwasyo ini yang sudah mati, waktu aku berusaha mundur dan keluar, pintu ternyata sudah terkunci dari luar, bercerita sampai di sini baru di ansusi menyadari seluruh hadirin mengawasinya dengan mendelong. Setiap mimik muka mereka seperti ingin tertawa, namun tak bisa tertawa. Hanya huwasyo tua itu sedikit pun tidak menunjukkan rasa geli, katanya kering, nona kemari tadi siang waktu itu kebetulan lohor, kalau tidak salah kira-kira satu setengah jam yang lalu, waktu itu dalam rumah ini ada orang tanya huwasyo tua cilik. Ada, banyak orang, adakah mereka-mereka ini bukan? Seluruhnya huwasyo yang memenuhi rumah ini, si berwok juga di antara mereka, tak tahan si berwok tiba-tiba tertawa, ujarnya, selamanya Chai He belum pernah jadi huwasyo, setiap hadirin bisa menjadi saksi, adakah orang menjadi saksi akan pembelaan li si cutahnya huwasyo tua, lalu kemana para huwasyo yang penghuni rumah ini semua sudah, sudah pergi, kemana tidak tahu, setelah mereka pergi, adakah lain orang di dalam rumah ini tidak? Satupun tiada, belum habis jawabannya, matanya sudah melihat ada orang tak tahan geli tertawa sambil menutup mulut dengan tangan. Berkilat biji metoh huwasyo tua, katanya sambil menyapu pandang ke sekelilingnya, apakah kalian siang tadi berada di sini? Semua puluhan orang serempak menjawab berpadu, semua berada di sini, kapan cuan-cuan datang kemari tepat siang hari aku tiba di sini, kemarin malam aku sudah berada di sini, kalian tidak pernah meninggalkan tempat ini? Tidak, pasti tidak, orang-orang itu menjawab secara berlomba. Memangnya setan judi kalau sudah pegang kartu, umpama kau usir dia dengan mencambuknya, jangan harap kau bisa mengusirnya pergi. Saking marah dan naik pitam, serasa hampir gila di ansusi dibuatnya, teriaknya, mereka membual seluruhnya. Tengah hari tadi, terang dalam rumah ini sudah kosong melompong, orang-orang ini tiada satupun yang ada di sini, huwasyo tua mengawasinya, katanya dingin, tujuh delapan puluh si cu yang hadir di sini semua membual memangnya hanya li si cu seorang yang tidak membual, demikian sindirnya. Kenapa aku harus membual tahukah siapakah huwasyo yang meninggal ini tidak tahu, perduli siapa dia, sorot metu huwasyo tua cilik diliputi rasa gusar dan penasaran, katanya, gelarnya adalah bubing, tanpa nama. Dia adalah suteloceng, mendadak si berwok berteriak kaget, hah, apakah dia huwasyo pendekar nomor satu dari kalangan agama yang dijuluki huwasyo? banyak urusan dari si yaolin yang bergelar bubing tai suhu huwasyo tua cilik manggut-manggut, ujarnya, kalau jelas seorang huwasyo, buat apa dinamakan pendekar segala? Kalau memang sudah bubing, tanpa nama, kenapa harus banyak urusan? Kalau dia tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka lalu, si berwok mencelos, tai su kau, loceng busik, datang dari si yaolin pula, begitu huwasyo tua cilik ini menyebut nama gelarnya, mendadak suasana menjadi sirap dan hening, tiada orang berani tertawa dan berkelakar lagi. Perduli dia kaum persilatan atau bukan, siapapun pasti sudah cukup kenal akan ketenaran dua huwasyo pelindung biara si yaolin si. Sejak tadi di ansusi merasa uring-uringan dan penasaran. Kini dia pun berdiri diam tak berkutik lagi. Karena terasa olehnya segulung hawa dingin yang mendadak mengalir di sekujur badannya, seolah-olah di malam gelap kakinya kejeblos ke dalam lubang salju yang dalam dan dingin. Perduli tempat ini sarang judi atau biara. Perduli si berwok atau si plontos, semua ini tidak menjadi soal. Tapi jikalau sampai terjadi murid si yaolin bel terbunuh, membunuh huwasyo pendekar yang punya nama dan disegani di kangong, semua ini merupakan kejadian lain pula. Baru sekarang di ansusi menyadari bahwa semua kejadian aneh-aneh yang dialami tadi tidak lain merupakan jebakan atau muslihat yang sudah direncanakan sebelumnya. Bukan saja muslihat ini amat menakutkan, malah terasa amat gawat dan genting. Dirinya dan cinko sudah terjebak ke dalam muslihat yang sudah direncanakan lebih dulu ini, untuk membebaskan diri, jelas tidak mungkin dan sulit. Untuk pertama kali ini selama hidupnya benar-benar menyelami, difiknah orang adalah suatu hal yang amat menakutkan. Semua orang menatapnya dengan berbagai perasaan, yang terang sorot meti mereka sekarang jauh berbeda dengan pandangan mereka tadi. Kalau tadi semua anggap dirinya gadis edan yang ngoceh tak karuan, malah terasa lucu dan menggelikan. Tapi semua kini mengawasi dirinya, seakan-akan sedang mengawasi sesosok mayat yang sudah tak berfernyawa lagi. Kenapa aku harus membual sudah tentu mungkir, siapapun yang membunuh Bubing Taisu, pasti takkan mengaku terus terang, suara serak di ansusi kedengarannya sembar, dengan kalian aku tak bermusuhan apa-apa, kenapa kalian memfitnah dan mencelakai aku si berwuk memici metu mengawasinya dingin, kakinya menyurut pelan-pelan. Orang-orang lain segera meneladani perbuatannya ikut menyurut mundur, seolah-olah badan di ansusi dihinggapi penyakit menular, takut ketularan. Dengan kalap di ansusi memburu maju merenggut lengan baju seorang, bentaknya, aku tahu kau ini seorang jujur, kenapa tidak kau beritahu kepada mereka, bahwa tadi siang hakikatnya kau tidak berada di sini. Bahwasannya seorang pun tiada di sini, selama hidup belum pernah dia minta-minta kepada orang lain, namun sorot metu dan mimik wajahnya menunjukkan belas kasihan. Walau muka laki-laki itu pucat pasi, namun dia tetap berkukuh pendapat, sahutnya dingin, kalau tadi siang aku tidak di sini, care bagaimana bisa kalah 500 tel perak merah di gym itu di ansusi, tak tahan lagi telapak tangannya melayang menggampar pipi orang. Orang itu hanya merabah-rabah pipinya yang bengap kesakitan, bukan saja tidak marah dia pun tidak minta ampun. Namun Ho Sio Tua tidak ambil peduli, dalam keadaan serba kritis ini, dia bersikap tenang dan menghitung tasbih serta membaca mantra mendoakan arwah Bu Bing Taisho mendapatkan tempat di sisi Seng Budha. Memangnya dia tidak gugup atau gelisah, yang jelas dua orang tertuduh ini takkan mungkin melarikan diri. Kembali di ansusi memburu ke depannya, teriaknya lantang, baiklah, ku tanya kau sekali lagi, aku tak bermusuhan apa-apa dengan dia, siapakah namanya pun aku tidak tahu. Dengan alasan apa aku harus membunuhnya lama sekali Bu Sak Taisho terpekur, akhirnya bicara pelan-pelan, kabarnya dia sudah masuk ke Sanliu, aliran gunung, karena dia masuk Sanliu, maka aku harus membunuhnya derbat di ansusi. Mungkin bukan hanya kalian saja yang ingin membunuhnya, ujar Bu Sak menghela nafas. Begitu menjadi anggota Sanliu, tak ubahnya masuk ke dalam neraka, kembali di ansusi berjingkrak, serunya lantang, nah itulah kesalahanmu, apakah Sanliu itu aku toh tidak tahu. Bu Sak Taisho menarik muka, katanya, di depan loceng, siapapun tak berani kurang ajar, kau yang tidak tahu aturan atau aku yang kurang ajar. Umpama benar aku ingin membunuhnya, apa aku mampu melakukan sejak tadi Cinko berdiri di samping diam saja berpeluk tangan seperti sedang terlongong, kini mendadak dia menghela nafas serta menimrung, takkan berguna, apanya tidak berguna tanya di ansusi. Apapun yang kau katakan takkan berguna, tapi aku, kalau kau tidak mampu membunuhnya, aku toh cukup mampu. Tapi kau tidak membunuhnya kecuali kau, siapapun takkan bisa membuktikan bahwa aku tidak membunuh kepala gundul itu, di ansusi melenggong. Mendadak Cinko terloroh-loroh dengan mendengak serunya, luka-luka pedang dan golok di badan Cinko, besar kecil tak kurang dari 500 banyaknya, terjebak sekali lagi dengan muslihat ini pun, takkan menjadi soal buat diriku, kering muka Buset Taisu, katanya, sudah lama lo Ceng dengar Cilin Cicu memang seorang laki-laki sejati. Takkan salah, seru Cinko tetap terloroh-loroh, jikalau kau berkukuh menuduh aku yang membunuh sutemu, boleh kau anggap memang akulah yang membunuhnya, baik, kalau begitu, silahkan Cicu ikut Pinceng pulang ke Siaulim Si, hayo sekarang juga, jangan kata Siaulim Si, umpama gunung golok atau wajan minyak mendidih, aku orang Cicin takkan mundur setapak pun, mendadak di ansusi menarik lengan bajunya, serunya, kau, untuk apa kau ikut dia pulang ke Siaulim Si, terserah apa yang mereka inginkan atas diriku, mereka toh ingin mencabut nyawamu, tidak apa, untuk menebus jiwamu kau berjuang mati-matian. Memangnya begitu gampang kau diajak pergi tanpa tahu junturungan persoalan Yahweh Siop, pertengahan umur yang bermuka kerenggagah itu tiba-tiba menyeletuk, Nona jangan lupa, pembunuh orang harus dihukum mati pula, hal ini bukan saja sudah merupakan hukum Tian, juga merupakan undang-undang negara, jangan lupa kau ini orang beribadah, debat di ansusi, kenapa buka mulut, tutup mulut, bicara soal membunuh orang, ajaran Buddha pantang membunuh barang berjiwa, apakah gurumu tidak mengajarkan kepadamu tentang ajaran ini, weso pertengahan umur itu menarik muka, katanya dingin, lihai benar mulut Nona cilik ini, salah matamu sendiri, masakah orang baik orang jahat tidak bisa kau berdakan merah pada muka hwasyo tengah umur. Bentaknya bengis, mulut orang beribadah memang kurang tajam, tapi, tutup mulut mendadak busa Taisu menghardik, sudah sekian tahun kau belajar mengekang diri, kenapa masih cerwet dan adu mulut segala lekas hwasyo tengah umur merangkap kedua tangan sambil membungkuk serta menyurut mundur, tecu tahu bersalah, sampai pada babak sekarang, setiap hadirin mempunyai dua pendapat dan dua analisa. Bahwa siyaulimpe memang keras berdisiplin, tapi orang sembelarangan tidak boleh mengganggu atau merugikan mereka. Demikian pula Cinko ternyata memang seorang laki-laki keras, laki-laki jantan. Tapi bagaimana akhir dari persoalan ini nanti? Tidak ada orang yang bisa meramalkan. Justru karena loceng pantang membunuh, maka kali ini aku hanya membawa Cirin Sikcu pulang saja, untuk apa kau bawa dia pulang? Tidak ada orang yang tanya di Ansusi. Diselesaikan atau bila perlu dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dia akan bukan murid siyaulim kalian, dengan hak apa kau akan menghukumnya dengan undang-undang perguruanmu yang dia bunuh adalah murid perguruan kita, maka perguruan kita punya hak untuk menghukumnya, siapa lihat bahwa dia yang membunuh Hwasyo Sio Lim si kalian kenyataan sudah membuktikan, kenapa harus pakai saksi segala apa arti bukti kenyataan? Siapa yang pernah lihat dia membunuh Hwasyo banyak urusan ini, siapa pula yang bisa membuktikan bahwa benar dia yang turun tangan waktu itu, hanya kalian berdua saja yang punya kesempatan turun tangan, kenapa kau berpendapat demikian hanya kalian saja yang berada bersama dia? Waktu itu kau berada di mana masih di tengah jalan, kalau kau masih di perjalanan, dari mana kau tahu siapa yang pernah masuk ke dalam rumah timbul amarah di muka Busa Taisu? Katanya, Nona Cilik kenapa men debat dan mencari alasan belaka kaukah yang menuduh semena menil atau aku yang banyak alasan gusar Busa Taisu dibuatnya, dan beratnya, Nona Cilik yang bermulut tajam, Loceng memang tidak pandai bicara, Namun tindakan menundukan iblis masih mampu kulakukan, agaknya dia lupa pernah melarang para muridnya bicara kasar. Dian Susi menyeringai dingin, jengeknya, Oh, jadi hanya Hwasyo tua saja yang boleh menuduh dan fitnah, Hwasyo cilik tidak boleh, tutup mulutmu bentak Busa Taisu. Siapa berani kurang ajar lagi, jangan salahkan bila loceng turun tangan tak kenal kasihan. Kau ingin berkelahi? Bagus seru di An Susi, lalu berpaling kepada Cinko, katanya menepuk pundak Cinko. Dia ingin berkelahi, kau sudah dengar tidak sudah dengar, sahut Cinko. Kau takut tidak menghadapinya memangnya aku hanya pandai menjotos, tak bisa perang mulut, di An Susi tepuk tangan kegirangan, serunya tertawa, nah begitu. Laki-laki jantan lebih rela dihajar pecah kepalanya daripada di fitnah semena-mena. Hayolah siap tempur layani apa keinginannya, aku menurut kemauanmu saja, ujar Cinko, belum habis perkataannya, tahu-tahu Cinko sudah menubruk maju, kepalanya menggenjot muka Hwasyo pertengahan umur yang berdiri paling dekat. Serangannya sungguh cepat sekali, namun Hwasyo tengah umur ini pun bukan lawan lemah, segera dia menekuk dengkul merendahkan badan dengan gaya orang duduk di punggung kuda, berbareng tangan kiri terangkat naik menangkis, sementara kepalan kanan balas menghantam dari bawah ke atas. Siaulim si kenamaan karena dari ilmu pukulannya yang menggetarkan dunia, Kero menangkis balas menyerang sekaligus ini, adalah jurus-jurus yang paling lihai dari huhao ulohon kun dari Siaulimpei. Tak nyana Cinko ternyata tidak berkelit dan tidak berusaha menangkis, dengan kekerasan dia mandah digenjot sukerasnya. Belang kepalan sebesar mangkok Hwasyo tengah umur itu dengan telak mampir ke perutnya. Semua hadirin menjerit kaget, siapapun takkan menyangka Cinko yang sudah terkenal dan dikagumi semua lapisan persilatan ternyata begini gampang dipukul orang. Lebih tak tersangka lagi, meski seluruh hadirin yang menyaksikan berteriak kaget, orang yang kena pukul sedikit pun tiada bersuara, seperti tidak terkena pukulan. Begitu kepalanya mengenai perut Cinko, Hwasyo tengah umur merasa tangannya seperti memukul sebuah batu besar, tangan sendiri yang sakit. Baru saja dia melengap keheranan. Dari samping belakang Hwasyo Taisu sudah menghardik, awas! Belum hilang suara peringatannya, kepalan Hwasyo pertengahan sudah dipegang oleh Cinko. Disusul kepalan Cinko balas menghajar perutnya. Ternyata Hwasyo tengah umur tidak sekebal dirinya yang kuat dipukul perutnya, kontan dua tangannya memeluk perut dengan tersurut mundur sempoyongan, keringat dingin sebesar kacang berketes-ketes di atas kepalanya, berdiri tegak pun tak kuasa lagi. Dian Susi menghela nafas lega, katanya tertawa, ilmu kepandayan apakah yang kau gunakan inilah yang dinamakan ilmu terima di gebuk, sahut Cinko. Mandah di gebuk juga termasuk ilmu kepandayan. Nah kau memang belum mengerti, sebelum belajar memukul orang, belajarlah dulu mandah dihajar orang, bukan saja harus kuat dihajar kepalan, kau pun harus kuat dihajar senjata tajam, memangnya Cinko kuat dibacok dan dilukai oleh golong, di badannya ada bekas luka bacokan sebanyak 472. Dian Susi tertawa, benar, dia memukulmu sekali, kau pun balas menggenjotnya sekali, sayang dia tak sekuat kau yang kuat dihajar, Cinko tertawa, ujarnya, akhirnya kau mengerti juga akan teori ini, membesi hijau muka busetaisu, pelan-pelan ia tampil ke muka, katanya tertawa dingin, bagus, ingin loceng menyaksikan, berapa banyak kau mampu terima hajaranku, kau pun ingin mencobanya tantang Cinko, silahkan, baik, berbareng kepalannya segera melesat, gaya dan tipu serangan yang dipakai tetap seperti tadi, busetaisu juga merendahkan badan seperti orang duduk di punggung kuda, tangan kiri terangkat menyampok miring, sementara kepalan kanan serentak balas memukul, gaya dan serangannya mirip dengan apa yang dilakukan oleh wesio tengah umur tadi, tapi bagi seorang ahli, cukup hanya mengulur tangan menggerakkan kaki, sudah dapat diketahui isi dan kehebatan serangannya, kalau tidak takut yang tidak mengenai kualitas barang, justru harus gentar menghadapi barang yang benar-benar-benar tulen, perayawakan dan kepalan tangan busetaisu memang jauh lebih kecil dibanding wesio tengah umur tadi, namun jurus pukulan ini penuh dilandasi kekuatan dalam yang hebat dengan seluruh himpunan semangatnya lagi, umpama balok besar pun bisa dipukulnya hancur berketing-keting, tak nyana untuk kali ini Cinko tidak mandah dipukul lagi, tiba-tiba badannya melejit naik ke atas, di tengah udara jumpalitan melejit lewat dari atas kepala busetaisu, dua jari dirangkap menutup giyok sinhiat di belakang batok kepala busetaisu. Jurus ini bukan saja amat berbahaya, lihai, gesit dan tangkas, juga teramat cepat dan tepat, jauh berlainan dengan kepandayan mandah digebuk seperti tadi. Bagus busetaisu menghardi. Mendadak dia mendungak mundur dengan gaya jembatan besi, seketika terdengar suara gemerincing riuh, ternyata biji-biji tasbihnya yang terbuat dari besi sudah terayun ke belakang menggulung pergelangan tangan Cinko. Kedua kaki Cinko menendang ke belakang, badannya dengan enteng dan lincah tiba-tiba menggeser tiga kaki, begitu ujung kakinya menutul di pundak seseorang yang berdiri tak jauh di belakangnya, badannya lantas bumbul ke tengah udara. Tak nyana biji-biji tasbih busetaisu ikut melesat terbang dengan meneru keras bagai golok emas membelah udara. Betapapun cepat luncuran badan Cinko, takkan mampu secepat biji-biji tasbih yang mengejamnya. Umpama benar dia betul-betul kuat dihajar, tapi bila biji-biji tasbih ini mengenai badannya peduli mengenai di mana saja asal di badannya, rasa sakitnya tentu bukan kepalang. Dian Susi sudah tak tertahan menjerit kaget, tak nyana tepat pada saat itu terdengar berak, atap rumah tiba-tiba ambrol dan bolong besar. Sebuah tangan terlulur masuk dari luar lubang, sekali raih dengan tepat dia tangkap rentengan biji tasbih itu. Siapa Busak Taisu mementak gusar? Di atas rumah seseorang berkokakan panjang, sahutnya, seorang yang mau mengetuk bolong batok kepalamu, terutama hwasyo-hwasyo yang banyak ulusan, di ansusi seketika berteriak, jangan lepaskan dia pergi, mungkin dialah orang yang membunuh bubing Taisu. Tak usah dia berkawak-kawak, Busak Taisu tanggalkan jubahnya, dengan gerakan burung bangau menjulang ke langit, kakinya menjejak, badannya melesat naik bagai seekor bangau menerobos lubang besar itu. Tepat pada saat itu dari atas rumah beruntun melesat turun puluhan sinar bintik-bintik dingin yang berbunyi tengting riuh, seluruh lampu yang ada di dalam rumah seketika padam. Dalam kegelapan hadirin menjadi panik dan gaduh. Untung di ansusi melihat jelas arah cinko melompat turun, lekas dia memburu ke sana serta bersuara lirih, dimanakah sebuah tangan terlur menggenggam tangannya. Kata di ansusi, tak perlu kita terlibat perkara yang tak keruan junterungannya, hayolah pergi, sekarang juga pergi, bukankah mereka semakin yakin akan tuduhannya bahwa aku pembunuhnya kau tidak pergi. Mereka pun tetap menuduhmu sebagai pembunuh, baik, hayolah pergi saja. Pintu tetap terbuka, di luar sinar bintang masih kelihatan kelap-kelip, dengan menarik tangan cinko, di ansusi menerjang keluar. Tau-tau dilihatnya seorang berdiri menghadang di tengah pintu, tangannya menenteng golok, selebar mukanya ditumbui cambang bauk lebat, bentaknya bengis, kalian ingin melarikan diri, hai kawan-kawan lekas tahan dia, sembari berteriak, goloknya terayun membacok cinko. Cinko tertawa dingin, mendadak dia malah menerjang maju memapak sambaran golok lawan yang berkilau tajam. Agaknya apapun ditakuti, cuma tidak takut golok. Betapapun cepatnya serangan golok tak pernah dia gentar menghadapinya. Keruan si berwok sendiri yang keripuhan gugup, belum lagi goloknya sempat membacok, golok di tangannya tahu-tahu sudah dirampas cinko. Cepat sekali tahu-tahu sinar golok berkelebat, sinar golok menyambar lewat menyisir muka si berwok. Tahu-tahu terasa oleh si berwok mukanya menjadi silir dingin, saking kaget dan ketakutan serasa copotnya linya, tanpa terasa tangan dia ulur meraba mukanya, ternyata bagian bawah dagunya licin halus. Serta dilihatnya benang hitam berterbangan di depan mukanya, baru dia sadar bahwa jenggotnya sudah tercukur kelimis. Cepat sekali gerakan golok, ilmu golok yang lihai dan hebat. Saking ketakutan metu, terbelalak, kaki pun lemas, kontan dia melosol jatuh terduduk. Terdengar suara cekikikan tawa di ansusi dari luar pintu, katanya, tadi kan sudah kukatakan Kim Toa Hucu sudah tidak punya berwok lagi, Cinko berkakakan, serunya, selembar jenggot pun tiada lagi, sekarang soal jenggot atau berwok sudah tiada persoalan. Namun bagaimana dengan Hwasyo? Siapakah sebenarnya pembunuh Hwasyo banyak urusan ini? Apakah orang yang mengulurkan tangan dari atap rumah tadi? Kenapa dia bunuh Hwasyo yang satu ini? Kenapa pula dia menolong Cinko? Siapa pula dia sebenarnya semua persoalan di atas tak gampang diselesaikan dalam waktu dekat. Bintang kelap-kelip di cakrawalanan membiru gelap. Akhirnya di ansusi berhenti berlari, nafasnya tersengal-sengal. Di tempat itu dia takkan melihat Hwasyo lagi, takkan melihat berwok pula. Mengawasi muka Cinko tiba-tiba di ansusi tertawa, katanya, untung kau tidak memelihara jenggot, nasibmu memang beruntung, nasibku beruntung tanya Cinko tertawa kecut. Jikalau kau memelihara jenggot, aku pasti mencabutnya satu demi satu, dengan mengerut kening dia menambahkan, kau kenal tidak si berwok gede itu bukan saja tidak kenal, melihatnya pun belum pernah, sahut Cinko. Aku pun belum pernah melihatnya, di antara setian banyak orang-orang yang pernah kulihat, paling punya jenggot setengah dari apa yang dimiliki oleh si berwok itu, mengawasi golok di tangannya. Cinko tertawa, katanya, untung golok ini amat cepat bekerja, kalau tidak bukan soal gampang untuk mencukur kelimis seluruh berwoknya itu. Di ansusi tertawa, umpaknya, tak nyana kecuali mandah dihajar, ilmu golokmu ternyata lihai juga, seseorang bila pernah merasakan 472 bacokan golok, bagaimanapun ilmu goloknya takkan rendah, tapi Hwasyo tua itu memang teramat lihai, ujar di ansusi, manusia kerdil yang tampangnya seperti kera itu, ternyata begitu hebat dan sukar dilayani, ribuan Hwasyo-siaulim. Si dari yang muda sampai yang lanjut usia, tiada satupun yang enak dilayani, apalagi Hwasyo yang ini adalah Hwasyo pilihan yang paling sukar dilayani di antara setian ribu Hwasyo itu, apakah benar dia tokoh nomor satu dari Siaulim Pei umpama bukan yang nomor satu, tingkatannya tentu bukan sembarangan, tak herankah bukan tandingannya, siapa bilang aku bukan tandingannya Matucinko Menderlik. Yang nyata bila tadi tiada orang menolong, mungkinkah sudah, itu tak masuk hitungan, kenapa? Karena dia menggunakan senjata, sedang aku bertangan kosong, dalam permainan senjata aku sudah dirugikan lebih dulu, yang dipakaikan hanya serenteng biji tasbih saja, biji tasbih itu adalah senjatanya, orang beribadah yang keluyuran di luar, tentu tak sedap dipandang Matucinko bila membekal senjata, umpama golok atau pedang, terutama Hwasyo bangkotan yang punya gengsi dan kedudukan tinggi, maka dia menggunakan senjata yang tak menyerupai senjata, bagaimana bila dia pun bertangan kosong? Kau mampu mengalahkan dia, paling tidak aku takkan dikalahkan, Si Oling Pei adalah aliran silat lurus yang paling murni, selama ratusan tahun tiada perguruan silat manapun yang pernah mengunggulinya, bahwa ilmu silatmu setanding dengan tokoh nomor satu Si Oling Pei, Bukankah kau sudah tiada tandingan di seluruh jagad hehehe, haha, apa maksudnya hehehe dan haha, maksudnya aku bukan tokoh yang nomor satu tiada tandingan di jagad ini, lalu menurut pendapatmu, berapa jago silat dalam dunia ini yang berkepandaian lebih tinggi darimu kabarnya BLWE2 di Laut Timur, wali kota dari Pui Cui Seng, betapa cepat dan tinggi permainan ilmu pedang mereka, tiada bandingannya di dunia ini, apakah mereka boleh dipandang nomor satu tidak mungkin, lalu siapa yang boleh dianggap nomor satu di seluruh jagad ini si Oling Sipisau terbang, di saat menyebut nama orang, Rona mukanya menampilkan rasa hormat dan segan, memangnya jago silat siapa yang tak merasa kagum bila menyebut atau mendengar nama Sipisau terbang, mereka yang tidak mengaguminya sudah selamat tinggal seluruhnya, Dian Susi sendiri pun tersirap kagum, katanya, apa yang kau maksud adalah Li Sin Hoan Li Tem Hoa kecuali dia siapa lagi yang setimpang? Kabarnya sudah lama dia mengasingkan diri, apakah sekarang masih hidup? Sudah tentu masih hidup, orang seperti dia sepanjang masa akan hidup abadi, apa yang dikatakan Cinko memang tidak salah, ada sementara orang seolah-olah memang tidak pernah mati, karena sepanjang masa namanya terukir di sanubari orang lain. Kita tak usah menghitung orang-orang yang sudah mengasingkan diri, hitung saja yang sekarang masih bergerak di kalangan Kang O, kalau begitu tidak banyak jumlahnya, berpikir sebentar Cinko lantas melanjutkan, Si Oling Chiang Bun Bukin Tai Su, luwakangnya yang tinggi, katanya tak bisa diukur, kau pernah bergebrak melawan dia belum? Aku tidak berani, bagus, boleh hitung dia satu di antaranya, masih ada HWI, Tujin dari Butong, kok Tujin ahli pedang dari Pek San, Tai Bok Sin Leong, orang-orang itu lebih baik kalau aku tidak kesamplok dengan mereka, hanya beberapa orang ini kecuali itu, sedikitnya masih ada satu, siapa orang yang menolongku tadi, jangan kata tampangnya. Bayangannya pun kau tidak melihatnya, dari mana kau berani bilang tinggi rendah kepandainya dia di atap rumah, sekali ulur tangan menembusi genteng, dan tepat menangkap tasbih busik. Dengan pertunjukan ini, terang aku tak mampu melakukannya, memang kepandainya itu teramat hebat, masih ada yang lebih hebat, timpukannya yang memadamkan lampu itu benar, kepandain menimpuk senjata rahasia setinggi itu, boleh dikata jarang ada orang yang mampu melakukannya, menurut pendapatmu, apakah pembunuh Bubing Dia adanya? Aku hanya tahu Hwasio itu bukan aku yang membunuhnya, orang-orang itu tak bermusuhan dengan kita, bertemu muka pun belum pernah, kenapa memfitnah kita mungkin mereka hanya menggunakan akal menjatuhkan bencana kepada orang lain, maksudmu mereka takut membunuh Bubing Hwasio, lalu menggunakan kera keji ini untuk mengalihkan perhatian pihak Siow Si kepada kita, kira-kira begitu maksudnya, tapi siapa mereka itu, kenapa menginginkan kematian Bubing Hwasio, tahukah kau apa arti Siow Limbe? Tiga huruf aku tahu, sahut di ansusi tegas. Memang dia harus tahu, selama ratusan tahun, di dalam pandangan dan pendengaran orang-orang Kang Owu umumnya, nama Siow Limbe berarti aliran silat murni yang lurus. Maka bilakah seorang normal, siapapun takkan suka mempersulit diri untuk mengusik mereka. Kau tahu tingkat kedudukan Bubing Hwasio dalam Siow Limbe yang terang kedudukannya tidak rendah, kenapa agaknya tidak rendah kabarnya, kecuali Chiang Bun Hang Tiang yang paling tinggi, di bawahnya adalah dua pelindung besar, Cinko Geleng-Geleng, katanya, kalau dinilai serius, bukan lagi dua tapi ada empat pelindung besar, sebenarnya dua besar atau empat besar tanya di ansusi. Kenyataannya ada dua besar dua kecil, di ansusi tertawa, ujarnya, tak kira jadi Hwasio juga punya pangkat segala, harus dibagi tingkat dan kelas segala, maksud dari dua besar adalah usia kedua orang ini sudah cukup lanjut, latihan ilmu silat dan ajaran agamanya sudah mencapai tingkat tertinggi, maka bila tidak terlalu terpaksa mereka tak mau mencampuri urusan duniawi, lalu bagaimana dengan dua pelindung kecil? Usia kedua pelindung yang ini biasanya masih gagah dan baru menanjak pertengahan, mereka berdualah yang benar-benar diserahi tugas untuk mengurus segala persoalan dalam Xiao Limpei, oleh karena itu bukan saja dua orang ini harus cerdik dan adil, ilmu silatnya pun harus tinggi, oh, jadi dua pelindung kecil bukan berarti orangnya kecil, Bu Bing Hwasio semula memang salah satu pelindung Xiao Limpei, yaitu sutai terkecil dari Bukin Tai Su, Chiang Bun Hang Tiang yang berkuasa sekarang, sepintas lalu kelihatannya dia tidak punya wibawa sebesar itu. Selama ratusan tahun, hanya semacam orang saja yang berani membunuh pelindung Xiao Lim, orang macam apa orang gila, jadi kau kira orang-orang itu semua gila? Orang gila harus dibagi dua macam pula, dua macam bagaimana yaitu orang gila sendiri dan gila karena dipaksa dan tertekan oleh keadaan, berputar biji matu di Ansusi, katanya, kau kira mereka gila lantaran dipaksa oleh Bu Bing Hwasio pasti tak salah, kenapa Bu Bing Hwasio memaksa mereka? Karena Hwasio yang satu ini suka mencampuri urusan orang, bahwa dia salah satu pelindung Xiao Limsi, kenapa masih suka urusan tadi ku katakan semula dia adalah pelindung Xiao Limsi, semula. Jadi sekarang bukan lagi enam tujuh tahun yang lalu dia sudah bukan pelindung lagi, apa dia diusir dari perguruan bukan, dia sendiri yang ingin pergi. Betapa susahnya untuk merambat ke tingkat kedudukannya yang tinggi itu, kenapa ditinggal pergi begitu saja soalnya Xiao Limsi terlalu dingin, sebaliknya hatinya bergelora dan mendidih panas, oleh karena itu dia lebih lama masuk ke neraka, baru sekarang aku dapat menyelami arti dari perkataan ini, ujar di Ansusi. Ada kalanya orang terjeblos ke neraka bukan lantaran dipaksa orang, tapi dia sendiri yang ingin turun ke bawah untuk menolong orang lain, Cinko tersenyum lebar, ujarnya, kau bisa menyelami arti kata yang mendalam ini, itu berarti kau sudah menanjak dewasa, cemberut mulut di Ansusi, omennya, memangnya aku kan sudah besar, semula kau hanya gadis pingitan anak seorang hartawan besar, sekarang baru boleh dianggap orang dewasa, di Ansusi tertunduk diam, memang pelan-pelan dia sudah mulai menyadari, pengalaman selama beberapa hari terakhir ini, betul-betul sudah menambah kedewasaan dirinya. Lama sekali dia terpekur, tiba-tiba dia bertanya, tadi Hwasyo Tua Cilik itu mengatakan sepatah kata yang aneh, entah kau tahu tidak maksudnya memangnya Hwasyo sering bicara serba aneh, tapi kata-katanya itu istimewa, kata apa yang dia ucapkan dia mengatakan Sanliu, apakah maksudnya setelah mendengar kedua huruf ini memang sikap dan mimikmu Kachinko rada berubah. Hwasyo Tua Cilik itu bilang Bubing harus masuk neraka karena sudah bergabung dalam Sanliu, kau dengar tidak? Lalu apa yang dimaksud dengan Sanliu Kachinko manggut-manggut, lama dia terpekur akhirnya bersuara pelan-pelan, Sanliu adalah serombongan orang, serombongan orang apa serombongan kawan-kawan, mereka mempunyai hobi yang sama, maka bergabung menjadi satu, Sanliu adalah simbol dari gabungan mereka, apa saja hobi mereka? Masuk ke neraka, masuk neraka menolong orang benar, dalam pandangan mereka, sarang judi adalah neraka, mereka hendak menolong orang-orang yang sudah kejeblos ke neraka, maka sarang judi mereka robah menjadi biara, yang terang yara bukan neraka, di sana takkan ada bara beracun yang dapat membakar hati orang sampai mati, tapi perbuatannya itu pasti akan menimbulkan kebencian cukong-cukong judi itu, maka mereka menginginkan jiwanya, yaa, kemungkinan begitu, ujar Cinko. Banyak urusan di Kango yang sering dan banyak ku dengar, namun belum pernah aku mendengar adanya gabungan Sanliu, karena Sanliu merupakan sindikat gelap yang rahasia, sepak terjang mereka kan bukan melakukan perbuatan yang memalukan, kenapa harus bekerja sedemikian rahasia setelah melaksanakan kerja baik? tetap tidak mau diketahui orang, nah itulah kerja yang benar-benar boleh dianggap baik, tapi untuk melaksanakan kerja baik itu, tentunya tidak gampang, memangnya tidak gampang, untuk berbuat baik, tentu harus berbuat salah terhadap banyak orang-orang jahat, dan orang-orang jahat itu tentunya tidak gampang dihadapi. selamat menikmati.